Ditetapkannya, mantan Menkom Info, Joni G. Platih, sebagai tersangka, kasus dugaan korupsi terkait penyediaan infrastruktur base transiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti kementerian komunikasi dan informatika tahun 2020-2022 menjadi pula liar terkait siapa saja yang diduga terlibat dalam megakorupsi ini beberapa nama pejabat dan orang penting yang ada dalam kabinet Cokowi beredar melalui media sosial dalam sebuah narasi video yang belum terkonfirmasi dari beberapa WAG tergambar sebuah grafis dengan judul para capres di pusaran korupsi 8 triliun BTS 3T Bakti di dalam grafis tersebut tergambar 3 capres berwarna hitam dan 3 parpol berwarna merah yang diduga terlibat dalam korupsi BTS ini di bawah gambar 3 parpol tersebut 3 nama dengan inisial GKP untuk parpol 1, HBS untuk parpol 2, dan TRK untuk parpol 3 di luar grafis tersebut juga terdapat narasi yang tertulis proyek BTS Menko Minfo di bawahnya ada subkontrak anaknya Pratekno Menseknek ada Hasto juga Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan perusahaannya yang menjadi vendor tower dan BTS Happy Hub Soros, suami Puan Maharani perusahaannya yang menjadi vendor panel surya keren jaringan korupsi ini hingga video ini online belum ada pihak yang bersedia dikonfirmasi terkait grafis dan narasi yang beredar luas di WAG tersebut namun sebelumnya juga beredar sebuah berita dari gelura emiten suami Puan Maharani dapat utang 900 miliar dari BNI guna akuisisi tambang batu barang dalam berita tersebut dituliskan PT Singaraja Putra TPK sini akan menggunakan pinjaman dari Bank Negara Indonesia senilai 900 miliar rupiah untuk membeli 579.596 lembar atau 75% kepemilikan pada PT Duidaya Swakarya milik PT Barito Energi senilai 899 miliar Singaraja Putra sendiri adalah emiten yang dimiliki oleh pengusaha Habsoro Suk Mohonadi alias Happy Habsoro dan merupakan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani mengutip keterangan resmi sini pada halaman Bursa Efek Indonesia bahwa perusahaan yang dicaplok itu memiliki 4 anak usaha dengan total cadangan batu barat 162 juta ton tapi belum beroperasi rencana transaksi diharapkan memberi manfaat berupa peningkatan nilai untuk menunjang kelangsungan usaha berseruat patut dicatat transaksi ini merupakan tergolong material sebagaimana dimaksud dalam POJK 42-2020 yang juga merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 1 POJK 42-2020 yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak bidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5 tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri atas hasil pemeriksaan tersebut sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari terdepan di Rutan Salemba Cabang Ketujanabu sebelumnya Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Joniki Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022 Direktur Penyedikan Jampitsus Kejakungkun tadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap pelatih terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri kalau terkait dengan politik kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis mau menjelang 2024 tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan saya rasa ini bukan terkait politis tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Joni Plate sudah ditetapkan menanggapi peristiwa tersebut pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin menggaguh Surya Palo karena mencalonkan Anies Baswidan sebagai calon Presiden 2024 ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak ini soal yang diduga dari awal ketika nama Joni Plate disebut itu artinya Jokowi mau mengganggu Nasdem terutama Surya Palo seolah-olah masih ada proses tawar menawar bahwa kami masih bersama Jokowi kata Rocky Gerung namun demikian Rocky menilai bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak akan tetapi soal Anies apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem Rocky menduga kalau settingannya dipikin lebih lengkap Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti Menteri Nasdem sesungguhnya Jokowi juga paham apa yang dikehendaki oleh Mega sebab kalau cuma Jokowi negu dengan Surya Palo kalau Surya Palo minta maaf maka semuanya akan beres antara Megawati, Jokowi dan Surya Palo saling berkiat kejagung dalam kendali BDIP dan BDIP sejak lama ingin Menteri-Menteri Nasdem diresafel ketemulah disini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem kasus ini sama dengan kasusnya Ganjar Pranowo Ganjar di barter antara Mega dan Jokowi Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan musyawarah rakyat menurut Rocky Jokowi mau memberikan sinyal ke Mega bahwa ia harus melakukan negu dengan Jokowi akan tetapi Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan bahwa Menteri-Menteri Strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi dengan cara seperti ini skenario ini bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem sementara itu pengamat kebijakan publik Gikin Brikinanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Jerat Platte sebagai tersangka korupsi menurutnya Platte hanya sasaran antara bukan sasaran yang sesungguhnya ada pun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan sementara itu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengingatkan kejaksaan agung soal Joni Jerat Platte Joni adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus kadar Partai Nasdem yang ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tidak apa-apa hukum harus berjalan penahanan itu sudah sesuai hukum jadi memang harus diteliti berulang-ulang karena beririsan dengan politik nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik karena punya masalah politik saya bilang hati-hati tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda menurut Mahfud jika Kejagung sudah memiliki dua alat bukti jangan menunda penetapan tersangka karena bisa menghalangi penegakan hukum sementara itu Surya Paloh mengatakan bahwa jangan ada intervensi dari pemerintah